Selamat pagi, salam olahraga, jaya Pada video kali ini saya akan menjelaskan prinsip perkembangan motorik Dimana materi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan motorik Yang pertama adalah perkembangan melewatkan perubahan Perkembangan pada setiap manusia akan disertai dengan beberapa perubahan Yaitu, satu perubahan ukuran, dua perubahan proporsi, tiga hilangnya ciri lama dan mendapatkan ciri baru Yang kedua, pola perkembangan dapat diramalkan Hukum rangkaian pengarahan perkembangan ada dua Yaitu, satu hukum ceploskosdal, dua hukum prokismisdal Sedangkan hukum kapskosdal merupakan arah perkembangan yang menyebar ke seluruh tubuh Dimulai dari kepala KKG Dan hukum prokismisdal merupakan arah perkembangan bergerak dari yang dekat ke yang jauh Spinal cord berkembang sebelum bagian tubuh luar Sedangkan di yang ketiga Perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar Ciri perkembangan fisik dan mental berasal dari proses kematangan instrinsik Dari ciri tersebut dan sebagian berasal dari latihan dan usaha individu Proses kematangan instrinsik adalah Terbukanya karakteristik yang secara potensial Dan pada individu yang berasal warisan genetik individu KAS individu contoh Berenang, melempar bola, naik sepeda, dan menulis Lalu yang keempat disini dia menjelaskan bahwa Terdapat beberapa individu dalam perkembangan Walaupun perkembangan sama bagi semua orang Tetapi setiap orang mengikuti pola yang dapat diramalkan Dengan cara dan kecepatannya sendiri Contohnya ada anak berkembang dengan cepat lancar Sebaliknya ada yang melancar Lalu disini teori perkembangan mengatakan bahwa Perspektif biologis secara keterbentukan dan perkembangan Bagi bagian dan sistem tubuh Dipelajari pada level seluler dan pada level organismic Perspektif psikologis individu dipelajari dalam segi berpikir dan perasaannya Perilaku individu diobservasi Dan perilaku itu merupakan refleksi proses perkembangan individu Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Terima kasih